posisi turunan ya posisi turunan dimasukkan gigi 5 ya langsung di starter seperti itu langsung dibawa ke garasi jadi kupingnya ini tidak berfungsi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk kali ini kita punya kendala untuk unit Lohan 260TE dengan kendala gigi bernyelengnya ini tidak mau masuk semua ya biar kita injak kuping seperti ini dia tidak mau masuk kalaupun kita paksa masuk lanjut otomatis gigi bernyeleng atau tak misi bunyi ya seperti itu dan mobil langsung jalan untuk kupingnya ini tidak berfungsi seperti itu ya jadi langkah pertama kita cek untuk kita lihat dulu untuk bagian seal yang di bawah ya master kuping yang di bawah kita lihat apakah masih rembes seperti itu jika aman untuk sealnya tidak ada yang rembes jadi nanti kita bongkar untuk master kuping atau kuping yang di atas ini ya nanti kita cek dulu tapi yang di bawah jadi ini permasalahan atau trouble nya mobil ini tadi malam seperti itu jadi untuk supernya langsung dibawa ke garasi seperti ini jadi untuk cara membawanya ini supernya katanya waktu turunan ya posisi turunan dimasukkan gigi 5 ya langsung di starter seperti itu langsung dibawa ke garasi jadi kupingnya ini tidak berfungsi oke kita cek dulu untuk seal master kuping yang di bawah dulu kita cek ya apakah ada yang rembes seperti itu ini untuk posisi ini mas ya untuk kita lihat ini ini tidak ada yang rembes seperti itu ini di bibir ini dari bibir untuk tempat piston silnya ini tidak ada yang rembes seperti itu jadi nyaman untuk selnya jadi kita cek dulu untuk kita buka ya untuk master kuping yang di atas jadi untuk master kuping di atas itu tidak bisa kita lihat dari luar apakah itu rembes atau tidak jadi kita harus buka kita buka dulu ya untuk master kuping yang di atas ini ya untuk bau dua ini bau 172 seperti biasa kita lepas baru ini dari dalam kita lepas dulu untuk nih pengunci dari beras selang minyak kuping yang kebawah ini ya kita lepas seperti ini baru ini baru ini kita lepas seperti ini baru ini kita lepas oke kita lepas seperti ini karena minyaknya yang di kotor oke kita lepas dulu untuk bau dua ya buat 172 yang di sini kita lepas dulu mas lu buat sudah kita cabut ya baru kita lepas ini untuk master kuping yang di atas ya oke kita lepas seperti ini dan ini ya kita lihat ya ini untuk silnya ini untuk silnya jadi kalau bauca seperti ini tidak bisa dilihat dari luar ya kita harus bukanya terlebih dahulu baru bisa terlihat seperti ini oke kita kita bisa bersihkan dulu kita bisa bersihkan dulu ini ini mas gua ya kondisi silnya kita buka dulu silnya parah ya sudah keluar sampai seperti ini untuk minyak breaknya atau minyak bobeknya jadi untuk melihat kondisi dia atau kondisi dia atau kondisi daripada sil yang di atas ini kita bisa kita lihat dari luar kita bukanya terlebih dahulu baru bisa melihat untuk kondisinya ya oke permasalahannya ini masalah ya oke kita bersihkan dulu baru kita lepas ini ya satu titik ini mas bro ini sebelum kita lepas ya ini satu titik ini tadi supaya lebih bersih seperti itu jangan lupa satu titik ini masalahnya ini kita lepas ya ini kita lepas dulu stabilnya baru ya ke pengunci kecilnya nih kita lepas ke mobil ini ini baru kita tabik kecilnya nih ini kita lepas ke mobil ini kondisi silnya makhluk ya sudah parah makhluk ya sudah tidak ada lagi untuk bagian yang kembung ya atau ini sudah rata sama pistolnya silnya ini sudah habis ya ini sudah sudah rata sama pistonnya untuk sealnya ini jadi bagian yang pinggir-pinggirnya ini sudah habis ini kaos seperti itu jadi ini untuk seal yang baru ya buka dulu ya oke ini untuk seal yang baru ini kita lihat perbedaannya mas bro ya dengan yang baru ini masih bagus seperti ini keluar seperti normalnya seperti yang jadi piston sama silnya ini lebih keluar nih banyak luarnya sedangkan yang bekasnya ini dia sudah rata makanya minyak krim itu keluar lewat selas ini karena untuk silnya ini sudah haus seperti itu jadi untuk koplingnya tidak berfungsi jadi luas ya kita injak kopling itu ya bunyi mas bro ya kita dibuat di poster kopling itu bunyi kalau kita injak itu bunyi cas-cas seperti itu tapi untuk menekan kurang maksimal seperti itu ya oke ini untuk ada yang tanya kemarin untuk masalah ini ya apakah ada silnya dibelikan silnya ada yang setahu saya tidak ada yang untuk daerah sini tidak ada jadi harus beli satu set sama pistonnya ini jadi tidak ada yang berjual ajaran seperti ini yang kemungkinan mungkin di beda wilayah ada yang jual ajaran tapi kalau di daerah Kalimantan sini khususnya pasal ya ini tidak ada mas bro ya harus satu set seperti ini untuk silnya Oke kita pasang dulu jangan lupa kita ampas ya sudah saya ampas tadi untuk bagian dinding piston silnya ini ya yang rumahnya ini karena tadi ada karatnya seperti itu jadi kita ampas pakai kamplas setibu mas bro ya yang halus jangan pakai ampas kasar nanti akan merusak daripada dinding yang di sini ya di dalam sini Oke kita pasang dulu untuk sel yang baru nih ya pasang mas bro ya untuk selnya jangan lupa kita kasih Chris seperti ini ya terkasih kris seperti ini supaya lebih enak masuknya atau lebih licin seperti itu kita masukkan seperti ini baru kita pasang untuk ini penguncinya ini Oke kita masukin ya baru kita nah kalau sudah masuk seperti ini baru kita obeng oke kita pasang dulu mas bro ya oke mas bro untuk selnya sudah kita pasang senapreng juga sudah kita pasang ya ini seumpamnya tidak ada senaprengnya tidak apa-apa ya ini sudah dipasang samprengnya juga tidak apa-apa oke sudah kita kencangi ini nah ini kita pasang untuk masker kopengnya ini mas bro ya jangan lupa untuk field debunya ini kita pasang oke kita pasang dulu oke mas bro kita isi dulu ya untuk minyak krimnya atau minyak kopengnya ya ini untuk minyak krimnya ini terserah ya kita pasang untuk memakai merek apa seperti itu oke tadi kita buang angin mas bro oke ini kita buka ya untuk minyak krimnya seperti ini kita buka dan tabut sebiasa pastikan tidak ada gelembung-gelembungnya untuk minyak krim yang keluar ini seperti ini pastikan lancar ya ini kan masih ada gelembung-gelembungnya pastikan lancar sama minyak krim yang buka sini terganti sama yang baru biar bersih untuk minyak krimnya seperti itu atau minyak kopengnya oke kita baru kita tutup mas bro ya setelah kita tutup seperti ini baru kita angin-angin atau kita nginjak kopengnya atau kita kocok seperti itu oke kita angin-angin dulu untuk yang dibuang kopengnya biar padat mas bro kita angin-angin dulu ya pastikan untuk angin-angin kompresornya ini pastikan di atas daripada 5-6 blok ya oke kita untuk dulu atau kita angin-angin dulu untuk kodak kopengnya ini kita tunggu sampai benar-benar padat ya ini sudah mulai padat untuk minyaknya mas bro ya jadi sudah mulai bunyi untuk bagian kodak kopeng yang dibawah kita injak seperti ini udah bunyi ya oke mas bro kita tes ya untuk kodak kopengnya ini untuk kopeng sudah isi ya sudah padat untuk pedal kopengnya jadi ini kita tes untuk kodak kopengnya seperti itu oke untuk kodak peneleng enak mas bro ya masuknya seperti itu dan ini sudah mau masuk jadi untuk mobil ini permasalahan yang gigi pernaleng tidak mau masuk yaitu seal ya seal master kopeng yang di atas itu bocor jadi untuk seal kopeng yang di atas itu kita tidak bisa memeriksanya dari luar kita harus bongkar karena jika bocor seperti itu ya itu tidak bisa kelihatan dari luar masuk karena tertutup untuk seal debunya seperti itu oke jadi mobil ini yang permasalahan ini pernaleng tidak mau masuk ya permasalahannya ada di seal master kopeng yang atas itu yang bocor oke semoga bermanfaat untuk orang semuanya jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh